Tapi pada saat dia masuk ke dalam rumah, dia tuh kaget banget karena ternyata istrinya tuh sedang ada di meja makan Tapi disini istrinya tuh bukan makan guys, melainkan istrinya sudah terbaring di atas meja makan Dan yang parahnya, disitu tubuhnya tuh udah gak lengkap, alias udah kepotong-potong guys Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Yasua Gimana kabar kalian guys? Semoga kalian baik-baik aja dan sihat selalu ya Oke guys, jadi di video kali ini gue akan membahas suatu kasus yang lagi heboh di Meksiko Dan kasus ini tuh baru aja terjadi bulan kemarin nih, tepatnya bulan Mei pada saat orang-orang lagi lebaran nih ya Yang dimana ada seorang polisi yang memergoki tetangganya sendiri yang biasa dia bantu Tapi bukannya berterima kasih sama Pak Polisi, dia ini justru memotong-motong istri dari Pak Polisi ini guys Tuh, parah banget kan? Nah, jadi sebenernya bagaimana kejalan ceritanya dan sebenernya apakah motif dari pelaku ini Sampai tiga melakukan hal itu kepada orang yang sering membantunya Makanya buat kalian semua guys, pastikan kalian nonton video ini sampai habis Biar kalian gak ketinggalan ceritanya guys Karena ini ceritanya bener-bener komplik tetet banget dan sangat seru untuk dibahas guys Dan seperti biasa guys, sebelum kita lanjut, jangan lupa dulu untuk klik tombol like-nya Share ke teman kalian, komen di bawah Dan jangan lupa juga buat kalian yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe-nya Serta nyalakan lonceng notifikasi biar kalian slow update tiap gue upload video terbaru So oke guys, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai videonya Oke, jadi tetangga dari Pak Polisi ini bernama Andres Filomeno Nah, jadi ceritanya itu pada tanggal 13 Mei 2021 kemarin Pada saat itu, istri dari Pak Polisi ini yang bernama Rena Gonzales Dia itu izin bilang kalau dia itu mau pergi ke pasar untuk berbelanja Nah, seperti biasa sebelum pergi, dia itu selalu pamit sama suaminya yang polisi tadi Yang bernama Bruno Angel Tapi setelah beberapa jam berlalu, si Bruno ini mulai heran guys Loh, kok kenapa istriku ini gak pulang-pulang nih ke rumah, gak biasanya kayak gini Padahal biasanya kan dia cuma cepat banget tuh Kalau pergi ke pasar belanja, pasti pulangnya cepat banget Ditambah lagi, si Bruno juga ini udah lapar kan karena si istrinya tuh belum masak di rumah Nah, pada awalnya dia itu coba berpikir positif Mungkin saja nih istrinya sedang kumpul sama temen-temennya atau sama tetangganya Untuk menggosip atau membicarakan hal yang lain Tapi setelah dia itu tunggu sampai malam, dia itu mulai heran loh Kok gak balik-balik nih istriku? Nah, disitu dia udah mulai curiga dan merasa ada yang gak beres nih sama istrinya Nah, habis itu dia coba langsung telepon temen-temennya yang dekat sama istrinya Tetangganya dan juga beberapa kerapat dan keluarganya Tapi sama sekali gak ada yang tau di mana keberadaan istrinya Bruno ini guys Dan sampai akhirnya dia memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke kantor polisi Dan istrinya pun dimasukkan ke dalam list orang hilang Nah, tapi kebetulan karena Bruno juga merupakan seorang polisi Jadi sambil menunggu pihak kepolisian itu mencari informasi mengenai istrinya Dia juga memiliki inisiatif sendiri untuk mencari tahu sebenarnya di mana keberadaan istrinya guys Jadi yang dia lakukan itu dia sambil mencoba mewawancara beberapa orang yang tinggal di sekitar rumahnya Dan juga sambil mengecek CCTV yang ada di sekitar tempat tinggalnya Yang sekiranya mungkin saja dilewatin oleh istrinya pada saat istrinya itu pergi ke pasar untuk berbelanja Dan akhirnya dari hasil penyelidikannya Semua penjelasan dari orang-orang itu mengarah ke satu orang yaitu tetangganya sendiri guys Yang bernama Andreas Filomeno Yang dimana Andreas ini merupakan seorang kakek berusia 72 tahun Dan dia ini merupakan seorang penjual daging yang menjual daging di pasar dekat tempat tinggal mereka guys Nah jadi bisa dibilang kalau kakek Andreas ini bukanlah orang asing bagi Pak Bruno dan juga bagi Ibu Rena Yang dimana bisa dikatakan bahwa mereka ini sudah tetanggan sangat lama Jadi mereka itu sudah menganggap kalau kakek Andreas ini merupakan kakek atau bagian dari keluarga mereka sendiri Nah jadi dari hasil wawancara Bruno kepada beberapa orang Bruno ini diberitahu bahwa istrinya itu sempat ketemu dengan kakek Andreas sebelum akhirnya dia itu menghilang Dan karena si Bruno juga sudah mulai curiga nih sama kakek Andreas Akhirnya keesokan harinya tepatnya itu pada tanggal 14 Mei 2021 Si Bruno ini nekat untuk mendatangi rumah Andreas dan mengetuk pintunya Tapi sayangnya pada saat itu kakek Andreas ini lagi tidak ada di rumah Jadi akhirnya si Bruno kembali pulang ke rumahnya guys Lalu kemudian di sore harinya Bruno ini kembali pergi ke rumah kakek Andreas Dan pada saat dia ketuk rumahnya ternyata kakek Andreas itu belum ada juga di rumah Tapi karena dia sudah tidak tahan, sudah tidak sabar, ingin lihat sebenarnya apa yang terjadi Dia akhirnya tetap paksain masuk ke dalam rumahnya kakek Andreas Karena ya namanya juga dia sudah sering kan masuk ke rumahnya untuk bantuin si kakek Andreas ini Jadi dia sudah tahu nih gimana caranya masuk ke rumahnya si kakek Andreas Tapi pada saat dia masuk ke dalam rumah, dia itu kaget banget Karena ternyata istrinya itu sedang ada di meja makan Tapi disini istrinya itu bukan makan guys Melainkan istrinya sudah terbareng di atas meja makan Dan yang parahnya disitu tubuhnya itu sudah tidak lengkap Alis sudah kepotong-potong guys Nah dan hal itu otomatis membuat si Bruno ini sangat shock Melihat keadaan istrinya seperti itu Karena ya seperti kita tahu sebelum terakhir mereka ketemu Istrinya itu sempat pamit kalau dia akan pergi ke pasaran untuk berbelanja Tapi siapa yang sangka ternyata pada saat mereka ketemu lagi Si Bruno ini melihat istrinya itu sudah tidak utuh bagian tubuhnya Dan satu hal yang bikin Bruno ini makin kaget Karena kejadian ini terjadi di rumah tetangganya sendiri Yaitu kakek Andreas yang mereka sudah anggap sebagai keluarga mereka sendiri Nah karena disitu dia sudah shock banget Akhirnya dia langsung lari ke kantor polisi Dan melaporkan kejadian ini langsung kepada pihak polisi Nah gak lama setelah kejadian itu Tepatnya pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 Yaitu jam 8 malam Kakek Andreas ini akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Tapi yang bikin aneh disini Kakek Andreas ini terlihat santai-santai aja Dan seperti gak ada rasa bersalah sama sekali Ya tapi mungkin wajar aja ya Namanya juga psikopat seperti yang biasa kita lihat kan di film-film Ya seperti itulah yang kalian lihat Tetapi disitu polisi menduga Kalau mungkin saja kakek Andreas ini mengalami yang namanya gangguan mental Lalu setelah polisi berhasil menangkap kakek Andreas ini Polisi melanjutkan penyelidikan mereka di rumahnya kakek Andreas Dan pada saat mereka sampai sana Mereka menemukan kalau potongan tubuh dari Reina ini Yang merupakan istri dari Bruno itu gak lengkap guys Dan karena pada saat itu mereka menemukan Bahwa posisi tubuhnya Reina ini berada di atas meja makan Mereka mengindikasikan bahwa mungkin saja kakek Andreas ini Tidak hanya menghabisi si Reina Tapi juga memakan dagingnya Dan habis itu polisi juga mulai menduga Kalau kakek Andreas ini tidak hanya menghabisi satu orang saja guys Karena biasanya orang yang melakukan hal seperti ini Akan melakukan secara berulang-ulang Lalu pada saat polisi mencoba untuk menggeledah rumah dari kakek Andreas ini Mereka menemukan disitu ada cat kuku Pakaian wanita dan juga perhiasan Dan selain itu mereka juga menemukan kartu identitas Dari dua orang wanita yang dulu itu pernah dilaporkan menghilang Tapi juga belum ketemu sampai sekarang Dan nama dari kedua wanita ini adalah Rubikella Gallegos Castillo Yang menghilang pada bulan Juli 2019 Dan juga seorang wanita yang bernama Maura Vale Yang hilang pada tahun 2016 Selain itu di rumah kakek Andreas Polisi juga menemukan ada lima keraka manusia Yang sudah menjadi tulang-melulang Dan hal itu membuat polisi sulit untuk mengidentifikasi Sebenarnya siapa kelima orang ini Tapi hal yang membuat polisi itu benar-benar kaget Ketika mereka menemukan sebuah buku catatan milik Andreas Yang berisikan daftar 30 orang korbannya Dan akhirnya pada saat kakek Andreas ini diidentifikasi Dia menyebutkan beberapa nama wanita yang pernah dihabisi Tapi anehnya disitu gak ada satupun nama yang ada di dalam buku itu guys Dan disitu polisi menyimpulkan bahwa Ternyata korban dari kakek Andreas ini lebih dari 30 orang Jadi nama-nama yang gak ada di buku itu Termasuk juga korban yang mungkin gak pernah disebutkan Selain itu polisi juga menemukan ada suatu pol yang sama Dimana kakek Andreas ini suka menghabisi nyawa seorang wanita Yang berumur kisaran dari 20 tahun sampai 30 tahun Dan akhirnya polisi juga berhasil menemukan sebuah fakta baru Kalau ternyata kakek Andreas ini sudah melakukan tindakannya ini Selama 20 tahun terakhir Dan itu berarti pada saat itu umur dari kakek Andreas itu sekitar 40 tahunan Terus seperti yang kita tau nih Kalau kakek Andreas ini merupakan seorang penjual daging di pasar ya Jadi udah bisa ketebak dong Kira-kira daging apa nih yang dia jual Nah kalian komen di bawah ya Kira-kira daging apa Dan hal yang unik di dalam kasus ini Karena ternyata kakek Andreas ini sudah mempersiapkan suatu ruang bautana di rumahnya Dan itu dijadikan suatu tempat untuk menyiksa para tahanannya Dan di ruangan bautana itu juga Polisi menemukan banyak sekali tulang belulang Jadi bisa aja kalau selama ini tindakan dari kakek Andreas ini Dia lakukan itu di ruangan bautana yang ada di rumahnya Makanya selama ini tindakan yang dilakukan itu Tidak pernah ketahuan oleh tetangganya Ataupun kepada siapapun yang lewat di sekitar rumahnya Karena ternyata perbuatannya itu dilakukan di ruangan bautana Dan dari kasus ini Kakek Andreas itu memecahkan rekor sebagai pembunuh Dengan jumlah korban terbanyak di dunia Nah oke guys Jadi itulah tadi pembahasan kita Mengenai kasus dari seorang kakek yang bernama Andreas Filomeno Yang dimana dia itu tega menghabisi istri dari tetangganya sendiri Yang bernama Bruno Angel Dan seperti yang kita tau padahal si kakek Andreas ini Sudah dianggap sebagai keluarga sendiri Tapi ya namanya juga si Kopet Jadi dia gak peduli dengan hal seperti itu So oke guys thank you buat kalian yang udah nonton video ini Dan buat kalian yang nonton video ini Jangan lupa untuk klik tombol like-nya Share ke teman kalian Comment di bawah Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya Serta nyalakan lonceng notifikasi Biar kalian slow update tiap gue upload video terbaru Jadi sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax